Selamat malam Mas Koreb Malam, malam Mas Boleh perkenalan diri dulu Mas? Iya Nama saya Vicky Indrianto Biasanya dipanggil Koreb Mas Lahir Sidoarjo Mas Tanggal 14 bulan 6 1992 Dari bengkel? Dari bengkel OYAP Speed Nah ini OYAPnya ada angkanya 99 ini Iya Mas Itu angkanya itu ada artinya ya Mas? Iya Angka 99 itu angka Menurut saya angka keberuntungan Mas Keberuntungan Iya angka OY Iya angka OY Terus Mas Koreb ini awal bikin motor ini Tahun berapa ya? Awal bikin motor Kalau nggak salah itu tahun Tahun 2014-an kalau nggak 13 itu Mas 14 kalau Nggak salah itu Sekitar segituan Belajarnya Mas dari mana ya? Belajarnya sih dulu ya Dari temen ke temen Tanya-tanya-tanya Belajar sharing-sharing-sharing Akhirnya ya Alhamdulillah bisa Kalau Mas Koreb ini di dunia balap ini Sudah lama juga ya Mas ya? Iya lama Itu emang hobi dari dulu apa gimana? Hobi dari dulu Mas Dari kecil lah dulu Sering diajak nonton balap Sama bapak dulu Tapi nggak balap motor liaran Ya lihat cross-crossan gitu Tadi Iya Tadi gas track gitu Tadi Pengen kayak pengen gitu Tadi awalnya bikin motor Gerek nih Mas Gimana? Pertama itu motor apa? Pertama terjun di Erek itu 1200 Mas Motor GL Punyanya anak jabon gitu Speknya Mas? Speknya dulu pertama Aku bikin Kalau nggak salah itu Langkah 74 Piston 72 Speed pakai 6 Terus pengapian Pakai 3 Karbulatar pakai 3 Pengaruh balap berapa kali itu? Kalau itu 15 kali Kalau nggak salah 15 kali Kalah 2 kali itu Ketemu siapa dan taruhannya berapa saja? Kalau ketemunya ya ketemu banyak Ketemu MPC 2 kali Ketemu Pido 2 kali Terus ketemu Sadek juga pernah Banyak lah Mas itu ketemunya Taruhannya mulai dari pertama Taruhan itu Pertama awal taruhan itu Kalau nggak salah main 2 juta itu Mas 2 juta Terus naik 5 juta Terus naik-naik akhirnya Kalau nggak salah terakhir itu Main 30 kalau nggak 25 Kisaran segitu Dari setiap yang banyak itu kan Pas punya Apa itu Yang paling berkesan Paling berkesan dan Tingkat-tingkat itu Kira-kira dari Bengal Mana itu Yang paling berkesan Tarungannya apa Mas? Ketemunya Bengal Mana Oh yang paling berkesan itu Lawan berontong Mas Soalnya berontong kan Ya apa ya Tantangan lah Buat saya Mas Kan sudah pakai nose kan situ Sini Sini manual Itu paling berkesan Kalau pendapat Mas Korep ini Tentang nose itu Dierek itu gimana ya? Ya kalau Mendapat sayap Kalau dierek ya Bagus Mas Soalnya nose kan Kalau buat jarak jauh kan Enak Jadi ya Ya gitulah Dan ada juga Yang injeksi ya Mas Itu maksudnya Mas Korep itu gimana? Kalau injeksi itu Memang benar-benar Ya apa ya Perkembangan zaman Mas Sekarang zamannya injek semua Kalau gak bisa injek ya Ketinggalan Mas Kalau zaman sekarang Dan disini juga ada Motovary warehouse ini Mas Ini bisa ceritain ke Mas Dari depan Dan belakang Mungkin ya Bicara soal mesinnya Soalnya yang mesinnya Yang mengorek Sementara Speknya apa? Speknya ini hampir sama Sama yang Pertama aku bikin Cuma beda speed Mas Sama karbulator Ini langkahnya 74 Biston 72 Terus karbunya BWKS track 35 Pengapian pakai Tiger ini Mas Speednya 5 Cuma beda Sama yang pertama Yang pertama 1200 Ini 500 meter Mas Kalau gearnya Gear Final gear depan belakang Ini pakai ukuran Kalau Kalau depan Pakai 16 Triple S Kalau belakang 31 Triple S Mas Bicara dari Kaki-kaki dulu Mas Ini Ini armnya Ini pakai apa Mas? Armnya ini Pakai iTech Mas iTech Terus Pelek depannya ini Pakai RCB Pelek belakangnya TK Kalau depan Kalau depannya itu kan RCB itu Kok kenapa Pakai RCB Mas 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 Ya tak Kasih RCB Biar bisa apa ya Biar bisa seimbang lah Mas Tidak gampang goyang Kalau pakai rujian Kalau pakai rujian Kalau RCB ini enak Nggak Nyetel Nyetel Kalau Sob belakang Mas Ini Pakai KTC ini Emang bawaannya Apa Sudah pernah Kalau itu Si Bawaan Mas Soalnya kan Basicnya KTC kan Udah ada Kliknya Iya Setelan Jadi ya Nggak usah di Ribbon Juga bisa Kalau Bicara soal Rangkai Mas Ini Rangkai ini Yang burung-burung Itu siapa Kalau Rangkai ini Yang Ngelubang Ini temen saya Di Daerah Gumpul Situ Mas Hari Haji Ini Pahri Haji Soal Tenggi Tenggi itu Mas Keren ini Bikin sendiri Apa Gimana ini Kustom ini Mas Beli Beli Di daerah Situ Sukos Yang Tempatnya Mas Didin Mas Didin Juga Beli Orang-orang Beli Biasanya Beli Disitu Tergantung Request Kalau Pengecatan Mas Pengecatannya Itu Dikerjakan Siapa Mas Pengecatannya Ini Dikerjakan Mas Konjing Dan Dian Terus Juga Sama Mas Konjing Ini Dulu Tidak 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 Gagal Tayang Dua Kali Dua Kali Ya Dua Kali Musuhnya Dari Pengel Menang Saja Pertama Kali Lawan Ninja Maksud Ini Menang Terus Lawan Tiger Lawan Bronjong Proyek Kalah Terus Lawan Tiger GMT Menang Terus Kalah Persekutnya Itu Kalah Persekut Sama Ninja Pak Londo Terus Yang Menang Persekut Itu Sama Pandaan Kalau Tidak Salah Ini Bicara Soal Londong Kira Kira Mas Sekore Ini Bakal Revan Lagi Kalau Revan Ya Revan Mas Ini Diusakan Revan Tapi Nunggu Situasi Ini Mas Selesai Aman Dulu Soalnya Kan Ragi Corona Corona Ini Mas Iya PSBB Jadi Rawan Buat Balapan Dan Denger Ini Motor Wairos Ini Sudah Pernah Di Isukan Pakai Nos Ini Mas Iya Dulu Pernah Disukan Tapi Selama Main Gak Pernah Mas Pakai Gitu 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 Gak 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 Pernah Gitu Yang Pake Mas Cuma Brondong Iya Brondong Kalau Kenal Pot Bicara Soal Egg Hose Ini Mas Dari Motor Wairos Ini Egg Hose Ini Pake Merk BSS Tapi Riset Lagi Mas Terus Lehernya Itu Ukurannya Kalau Gak Salah Ini 38 Inlet 50 Iya Terus Bicara Soal Noken Ini Mas Katanya Mas Koret Ini Bikin Noken Gini Mas Kalau Noken Itu Juga Mas Koret Juga Menerima Jasa Noken Juga Iya Dari Jasa Noken Mas Kalau Pengiriman Paling Jauh Itu Kemana Ada Mas Kalau Selama Ini Paling Jauh Mataram Mas Mataram